Intro Pada tanggal 13 Juni 2019, PT Naomi Nauli Sejahtera dan N2STV Kota Sibolga, Tapanul Tengah kedatangan tamu dari Universitas Negeri Medan atau Unimet Fani Situmeang dalam rangka mencari bahan skripsi dan berdialog khusus mengenai budaya pesisir khususnya bahasa pesisir. Sebagai bagian dari delapan ranah budaya di Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Fani berdialog dengan Bapak Edi Saputra, seorang pengamat dan pemerhati budaya pesisir, untuk melengkapi bahan tugas skripsinya. Di pesisir, nah, kaitannya dengan bahasa terdaki, Jadi, karena sudah terstruktur bahasa, jadi, mengapa sekarang disebut iknis pesisir? Nah, tidak. Maka kalau kita tinjau dari pendapat para ahli dalam hal itu, sebuah satu iknis itu bisa disebut lengkap, apabila ada beberapa syarat yang mengkondisipan. Contoh, pertama, ada wilayahnya. Seperti Batak, itu wilayah Towo, kan? Sudah jelas. Iknis Lias, wilayahnya, Sulonias, Polosinias, Polosinias, dan sebetulnya. Wilayah. Kemudian, iknis mana lainnya, misalnya. Minang. Itu jelas di Sumatera Parat. Wilayahnya. Kan begitu. Begitu juga di daerah-daerah lain. Betawi. Ya, di Trop Cekarta itu. Kan begitu ya. Pesisir wilayahnya di pantai barat, Sumatera Utara, dan hanya dua daerah. Sekarang ini, ditulis di sebuah kota Sibolga, dan kabupaten Tapan Dutengah. Jadi, Sibolga dan Tapan Dutengah itu, pada dasarnya, induk budayanya adalah pesisir. Induk budayanya, pesisir. Ya, dalam artian, tetap budaya, misalnya yang lain, silahkan boleh kekembang, tapi induk budayanya adalah pesisir. Usai dilakukannya dialog mengenai budaya pesisir, Fani Situmeang menanggapi bahwa bahasa pesisir itu adalah hasil perpaduan atau asimilasi dari beberapa unsur bahasa daerah. Tanggapan saya dari penjelasan Bapak tadi, itu sangat sempurna menurut saya. Dari semua jawaban Bapak itu, sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Nah, dari jawaban Bapak itu, saya mengetahui bahwa bahasa pesisir itu merupakan asimilasi dari bahasa Minang, Melayu, dengan berdialek, yaitu berdialek Batak. Jadi, sehingga orang Melayu itu, dalam hal berbicara, intonasinya itu berintonasi keras seperti orang Batak, namun, kosa katanya itu didominasi oleh bahasa Minang dan bahasa Melayu. Selain itu, mahasiswa asal pandan Tapalutengah itu mengimbau generasi muda Sibulga dan Tapteng agar lebih cinta kepada budaya pesisir dan tidak malu menjadi orang pesisir, serta mempromosikan budaya pesisir secara luas di tengah masyarakat. Kedatangan Fanny Situmeang ke Naomi Nauli Sejahtera N2STV setelah mereferensi acara pasisi Kampung Halaman melalui media Youtube. Willy Sinaga, N2STV, memberitakan. 1, 2, 3, 3, 3, 3, ya. Terima kasih.